Pemirsa Gubernur Jambi menutup secara resmi kegiatan Pasar Murah Ramadhan yang diadakan oleh tim penggerak PKK Provinsi Jambi. Pasar murah yang dilaksanakan dari tanggal 28 hingga 30 Maret 2023 ini berjalan dengan lancar. Total penjualan seluruh produk Pasar Murah Ramadhan selama 3 hari sebesar Rp130.845.000. Informasi ini sekaligus menutup persumpahan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Presiden Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Gubernur Jambi melalui staf ahli bidang kemasyarakatan dan STM Husairi bersama ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menutup secara resmi kegiatan Pasar Murah Ramadhan 1444 Hijriah tahun 2023. Kegiatan Pasar Murah ini berjalan sukses dan lancar dari tanggal 28 hingga 30 Maret. Kesuksesan Pasar Murah ini terlihat dari tingginya antusias masyarakat yang mengunjungi Pasar Murah, serta memenuhi target dan tempat sasaran sehingga dapat meringankan beban masyarakat. Dalam kesempatan itu, Husairi mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketua beserta anggota tim penggerak PKK Provinsi Jambi, serta seluruh pihak yang telah sukses menyelenggarakan Pasar Murah Ramadhan. Ia berharap pelaksanaan Pasar Murah ini menjadi wujud kontribusi besar dan sinergi yang baik dalam membantu pemerintah daerah, guna memenuhi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat, serta dalam menekan kenaikan harga-harga atau mengendalikan invasi di pulau Ramadhan. Tadi sudah dilaporkan oleh paditia pelaksanaan, ketua tim penggerak PKK, perputaran uang cukup banyak di dalam masa pulau selama 3 hari ini, dan memudahkan kontribusi dari PKK maupun OPD yang terkait dalam kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Jambi. Dan tadi pesan Pak Gunung, perlaksanaan ini tidak hanya di Kota Jambi saja, memudahkan di kabupaten dan kota lainnya akan dilaksanakan juga seperti ini. Sementara itu, ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi. Hal ini memberi indikasi bahwa kegiatan pasar murah memang diperlukan dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu. Ia mengharapkan di pulauan yang penuh berkah ini, agar seluruh institusi, organisasi kemasyarakatan dan suasana untuk berbagi kepada masyarakat di tingkat kabupaten kota dengan melakukan kegiatan berbagi dimulai dari hal-hal kecil yang bermanfaat, di mana TPPKK Kabupaten Kota dengan dukungan OPD terkait sebagai penggeraknya. Kita selalu bersama-sama berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga yang semua yang sudah berkontribusi di sini dicatat sebagai amal ibadah. Pasar murah ini terlaksana berkat dukungan beberapa OPD di lingkup Pemprov Jambi. Selain OPD didukung pula oleh perbankan, total penjualan seluruh produk pasar murah Ramadan selama 3 hari ini sebesar Rp130.845.000. Terima kasih telah menonton!